apa namanya nih locker room baru ya apa skin skin dan skin ini apa sih namanya fashion kita dapet fashion baru ini punya si Hinata langsung kita unlock Cok nice nice langsung kita dress up yes selamat menikmati oke cek kembali lagi jalan pesiming channel free plan yang rajin menampung hanya untuk kampasan Oke sekarang kita ada di game battle of she do weh Oke di video kali ini aku masih belum bisa nembus ini masih belum bisa nembus cpku yang sebelumnya itu 3,5 udah aku naikin semuanya masih tetap enggak bisa mencoba peruntungan digacah pet juga masih belum dapet ya padahal kurang satu doang nih yang digacah pet itu aku kurang satu doang nih petku yang belum sukaku dan disukaku ini cuman kurang ini doang nih sukaku aksesoris udah kurang satu itu doang Jok tapi sulit banget dapetnya ini masih juga belum sampai 3,5 juta ya masih belum juga bisa nyampe 1,3 oke dapet nice banget kita kita dapet eh apa namanya nih locker room baru ya apa skin skin bukan skin ini apa sih namanya fashion kita dapet fashion baru ini punya si Hinata langsung kita unlock Cuk nice nice langsung kita dress up yes oke nice Hinata udah punya kimono berarti semua eh yang pakai kimono ada satu dua tiga empat baru empat eh lima lima ya berarti semuanya udah ada lima ya udah ada lima dan satu yang udah pakai made kostum oke tapi untuk hot kostum masih belum ya bikini kostum masih belum karena harganya mahal banget sumpah aku nggak dapet-dapet juga karena ini harus gerinding dari turnamen ya wah ini made kostumnya punyanya yukito kok menggoda ya samsunade ya oke untuk eventnya udah nggak ada lagi ya udah nggak ada lagi mungkin kalau aku mau nekat kita gacha aja kali ya kita lanjut gacha itu satu kali kalau misal masih nggak bisa udah lah kita berarti emang nggak hoki dan harus ngelanjutin story ya buat eh dapetin tiket gacha Oke kita punya 2700 Oh iya ini masih belum reset ya jod masih belum belum reset berarti masih besok masih besok berarti nggak bisa melanjutkan gacha ya berarti mungkin di video besok baru bisa lanjut gacha Oke kita coba ngumpulin tiket dari sini karena aku udah lama sama banget juga ini enggak ngelanjutin story tapi harusnya ini enggak kuat sih karena cpku semakin turun disini oke bener ya nggak bisa kita gas hajar harusnya sih udah pakai dua Hero Epic ya udah pakai dua Hero Epic harusnya lebih gampang kalau untuk story-story story itu kayak kayaknya ya tapi aku nggak ngerti juga sistemnya kayak gimana tapi kalau kalian pakai Hero Epic itu berasa story-nya lebih gampang daripada kalian pakai Hero Rare gitu mungkin kalau di Pocket Incoming kalau kalian main Pocket Incoming juga kalau Hero Rare itu sebenarnya cuma setara Hero S ya kalau Hero Epic itu setara S plus Nah kalau Hero Legendary itu ya setara SS ya itu emang sulit banget didapetin di Pocket Incoming pun kalian punya Hero SS itu ngumpulinnya harus sekitar 9 bulan lah ya 9 bulan sampai sampai satu tahun gitu kalau kalian F2B ya atau VIP yang cuman VIP 5 gitu mungkin itu kayaknya cuman perlu waktunya seenggaknya 8 bulan lah sampai satu tahun nah sama kayaknya di game ini kalau mau dapat legendary itu perlu waktunya kurang lebih segitu tuh sekitar 8 bulan gitu baru bisa dapat Hero legendary ini ini jelas kuat ya tinggal 2 bar doang nice seenggaknya kita bisa naik 10 lantai gitu masih bisa masih bisa fast challenge masih bisa fast challenge masih bisa fast challenge masih bisa fast challenge ini dulu soalnya kita harus ngumpulin tiket sama ngumpulin eh diamon karena aku udah terlanjur ngeklik si eh Mike tiga ya wish rekrutnya kalau sampai hari akhir kita bisa dapet diamon setiap hari ya harusnya kesampean sih seenggaknya kita nggak rugi gitu dapet satu Hero Epic tapi ya mahal banget ya 24.000 jet atau 24.000 diamon ya sama sih game-game lainnya Hero-Hero Epic nya memang harganya segitu ya oke ulti langsung baru masuk langsung di ulti itu nice banget oke naik wuuh Kakuzu ultimatenya serem ya jangkauannya luas Jok Kakuzu tapi kalau ke belakangnya udah kelah kita nggak bakal kena ya kalau kita bisa Dodge ke belakangnya dia gitu jadi kayaknya kita masih ini kan masih sisa 27 detik Jok kalau kalian masih pakai Hero Rare kesulitan itu coba deh kalian pakai Hero Epic gitu walaupun Hero Epic nya nggak setara ya Hero Epic nya tuh disini aku masih Red Plus loh masih belum belum Rainbow gitu masih Red Plus masih jauh banget oh untuk menuju ke Rainbow oke 5 ini harus kita hajar pokoknya tiap kelipatan 5 kalau di story itu harus diajar tapi ini cara paling cepat untuk kalian naik level ya kalau kalian mau ngejar level ya tapi kalau kalian mau nge-push level lagi yang lebih cepat kalian pakai Privilege Idol itu Idol Privilege itu yang membuat Sultan-Sultan itu levelnya udah tinggi banget Jok kita kayak levelnya ketinggalan jauh banget udah boss 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 mana ala malah ultimate duluan malah ultimate duluan harusnya pas boss bossnya keluar pertama itu kita baru ultimate ya jiraya oke 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 35 kuat lah ini kita masih Han harusnya tolong lah tolong lah nice nice masih 20 detik kuat ya kuat ini udah jelas kuat nah ini nanti udah mulai nggak kuat nih nanti nah bener kan nah udah mulai nih udah mulai nggak kuat ini kalian belum sampai kelipatan 5 tapi CP kalian udah kurang itu biasanya nggak kuat sih oke oke ini ya untuk menutup sekalian kita kelarin ini encounter nya karena encounter juga bisa nambahin idol ya jadi research yang kalian dapetin dari idol kalian itu bakal di buff semakin banyak kalian ngelarin encounter sama semakin jauh stage yang kalian bisa menangin oke aduh aku nggak ngeliat tadi tadi harus kemana ya oke ini harus dibaca sih punyanya kakak sih kita kekirap ke kanan ya aku lupa ke kanan kah kanan habis kanan biasanya ke kiri nah aduh apa tadi ya ntar 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 ini ini kita harus dengerin omongannya kakak sih di awal cok kalau nggak kita nggak bakal nggak bakal menang oke jangan di skip ntar itu tadi kalau nggak salah dia ngasih arah tahan deh si kakasihnya oke jangan langsung di skip kakasihnya there is a foggy area yes set kiri kanan kiri kanan oke kiri kanan kiri kanan berarti yang awal ke kiri kiri kanan kiri kanan ini berarti kita ke kanan kiri kanan kiri kanan ini berarti ke kiri ini isinya cuma trap-trap doang terus yang terakhir ke kanan nice nice oke nice kelar kita harusnya dan keluar udah sukses ya nice finally out oke aku cukupin dulu sampai sini ya kalau kalian suka dengan video klik like share kalau kalian suka dengan game video seperti ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you next video salam opos gaming bye selamat menikmati selamat menikmati